Hai Kids, siapa yang suka menonton tayangan Indonesian Idol? Siapa finalis favorit kamu? Kali ini, Great Kids akan membahas salah satu finalis Indonesian Idol beberapa tahun yang lalu, Karen. Akhir-akhir ini, dia sering muncul di televisi lagi. Bagaimana ya sosoknya? Berikut ini fakta-fakta tentang Kak Karen. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di-scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Finalis Indonesian Idol termuda Karen Teresia Puru Ia adalah finalis Indonesian Idol pertama tahun 2004. Ia lahir di Bandung 12 November 1987. Pada saat ikut Indonesian Idol, ia menjadi finalis yang paling muda. Karena saat itu Kak Karen masih umur 16 tahun, Kids. Walaupun masih sangat muda, tapi ia memiliki suara yang sangat keren. Makanya saat itu, ia cukup sering dapat pujian dari juri-juri dan juga penonton. Namun, pada babak spektakuler 3, Kak Karen harus pulang, Kids. Pernah duet dengan Marcel. Setelah selesai dari Indonesian Idol, Kak Karen ini masih sering muncul dalam dunia musik Kids. Karena suaranya yang keren, ia memiliki beberapa lagu yang cukup terkenal. Seperti lagu berjudul Maafkan Aku yang rilis pada tahun 2017. Gak cuma bisa mempunyai lagu-lagu sendiri, ia juga pernah berkolaborasi dengan Marcel dalam lagu, bukan lagu cinta. Walaupun sudah lama ada di dunia musik, tapi sampai saat ini, ia masih muncul di beberapa acara musik Kids. Tampil di Asian Jazz Festival Kids, walaupun ia tidak menjadi juara satu dalam Indonesian Idol, Tapi, pada Juni 2012, ia berhasil menjadi salah satu penyanyi yang tampil dalam The Asian Jazz Festival yang diadain di Batam. Asli orang Maluku. Walaupun ia lahir dan besar di Bandung, tapi ia sebenarnya adalah orang Maluku Kids. Ia juga sering menceritakan bagaimana kebudayaan dan keindahan Maluku, terutama dalam hal musik Kids. Karena kesukaannya terhadap kebudayaan Maluku, Ia akhirnya merilis lagu dengan judul Pama Hati, yang ditulis oleh Zai Zen. Dan membuat album bersama dengan Ray Martosono yang berjudul Next to the Past. Dalam album ini, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu Maluku yang dibuat dalam genre Jazz Kids. Kerennya lagi, album ini dirilis pada 27 Juli 2019, saat mereka sedang ada di Kwaku Summer Festival di Amsterdam, Belanda. Oh iya Kids, untuk kamu yang belum tahu, Kwaku Summer Festival ini adalah salah satu festival terbesar dan populer di Amsterdam. Dalam acara ini, akan ada penampilan musik, tarian, seni visual, dan juga makanan dari berbagai daerah di seluruh dunia. Jadi Pembicara Tentang Musik Karena kemampuannya dalam dunia musik, ia sampai pernah diundang untuk jadi pembicara di acara Cerita Si Anak Timur. Ia bercerita bagaimana karirnya sebagai penyanyi. Selain itu, pengalamannya tentang musik ini ditampilkan dalam Galeri Indonesia Kaya pada edisi 4 September 2016. Mulai jarang muncul. Kak Karen ini akhirnya menikah dengan seorang pengusaha yang bekerja di salah satu label musik. Semenjak menikah, ia mulai jarang muncul dalam acara-acara musik Kids. Nah Kids, itu dia fakta dari Kak Karen Idol. Kira-kira ingin Great Kids membahas apa lagi nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.